Hai baking lovers, akhirnya kesampean juga nih bikin cheese squid yang lagi viral di Bandung Ini tuh bahannya simple, bikinnya gampang banget dan tentunya enak Yuk kita buat sama-sama Ini aku udah siapin whippy cream bubuk 100 gram, tambahkan air es 200 ml Bisa juga diganti dengan whippy cream cair sebanyak 200 ml Nah biar cepet kita mixer aja ya dengan hand mixer ideal life Kalau nggak punya mixer bisa diaduk dengan balon whisk Dikocok sampai ngembang atau kaku seperti ini Setelah itu tambahkan cream cheese karena stok saya habis jadi saya ganti dengan keju oles Tentunya kalau pakai cream cheese jauh lebih enak dibanding keju oles Lalu tambahkan kental manis 40 ml Kalau kalian rasa kurang manis silahkan ditambah lagi sesuai selera Ini tinggal diaduk rata Kalau udah selesai pindahkan ke plastik segitiga dan siap digunakan Untuk biskuitnya saya pakai crispy crackers Rendam di susu cair Lalu letakkan di wadah atau cup Kemudian ditimpa dengan cream keju Karena ini kita bikin berlayer Jadi akan kita ulangi sampai cupnya hampir penuh Oh iya teman-teman yang udah cobain cheese squid Boleh deh komen di bawah enakan mana sih Pakai crispy crackers atau malkis crackers Nah kalau udah mau penuh Creamnya diratain Setelah itu tambahkan topping sesuai selera Nah kali ini toppingnya saya pakai selai lotus biskof Sebelum digunakan ditim dulu dengan cara double boiler sampai agak mencair Nanti setelah dingin baru diaplikasikan Selanjutnya ada glass matcha Terakhir selai strawberry Nah biar cantik kita bikinin motif lagi ya Ini pakai lelehan coklat putih Terus taburi dengan biskuit Motifnya bisa kalian kreasikan sesuai selera masing-masing Nah kalau yang lotus saya tetap pakai selai lotus ya Terus taburannya pakai biskuit lotus Yang strawberry diberi potongan buah strawberry Agar kelihatan segar ditambahin aja dengan daun mint Nah setelah selesai dimasukin ke lemari es minimal 2 jam maksimal 5-6 jam ya Yuk langsung aja kita cobain Ini teksturnya lumer banget Rasanya manis dan gurih Dengan topping selai lotus dijamin enak banget Dua varian rasa ini aku gak cobain ya Soalnya mau saya kasih ke temen Ini gak perlu jauh-jauh ke Bandung Bikin sendiri aja Pokoknya enak dan tentunya lebih hemat Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini